Hai semuanya Assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube Ratri Oktaviani hari ini aku mau sharing menu akhir bulan yang super simple bahannya juga cukup mudah tapi rasanya nggak kalah sama kalau makan di resto bikin nambah nasi terus dan terus so ikuti proses pembuatannya sampai akhir yuk oke langsung saja mari kita memulai pertama saya siapkan sebuah mangkuk kemudian disini saya ambil 2 butir telur kemudian saya akan pecahkan telurnya ke dalam mangkuk ini telurnya boleh pakai satu atau lebih dari dua sesuai dengan kebutuhan ya nah telurnya tadi akan saya bumbui dengan garam kaldu bubuk dan juga lada bubuk secukupnya kemudian ini akan kita kocok lepas seperti ini lalu kita sisihkan terlebih dahulu oke selanjutnya kita akan siapkan lagi sebuah wadah lalu saya akan masukkan tepung serba gunanya sekitar 3 sendok mereknya boleh apa aja ya disini saya pakai merek sasa selanjutnya saya akan masukkan secukupnya air takarannya boleh nanti dikira-kira yang penting nanti adonannya ini jadinya tidak terlalu kental tapi tidak juga terlalu cair seperti ini contohnya nah ini kita sisihkan terlebih dahulu lalu kita ambil lagi satu buah mangkuk dan kita akan masukkan sekitar 5 atau 6 sendok makan tepung serba gunanya tadi jadi ada dua adonan adonan kering dan adonan basah ya selanjutnya kita siapkan sebuah teflon lalu kemudian kita masukkan minyak dan kita akan menggoreng telur yang sebelumnya tadi kita sudah kocok kita goreng hingga telurnya matang jangan lupa untuk dibalik agar nanti tidak gosong bagian bawahnya nah jika telurnya sudah matang seperti ini sudah coklat cantik warnanya kita bisa angkat lalu kita tiriskan jadi nanti supaya minyaknya tidak terlalu banyak nempel di telurnya nah ini dia hasil telur yang tadi sudah kita goreng kemudian telur ini akan saya potong menjadi 4 bagian ini opsional terserah kalau misalnya nanti mau dipotong lebih banyak atau tidak dipotong juga tidak masalah ya berikutnya kita akan masukkan telur yang tadi kita sudah potong ke dalam mangkuk berisi tepung kering seperti ini lalu kita angkat dan kemudian kita masukkan ke dalam mangkuk yang berisi adonan basah dari adonan basah kita akan masukkan lagi telurnya tadi ke dalam adonan kering kita tepuk-tepuk sedikit seperti ini supaya nanti tepung keringnya itu nempel di telurnya jadi nanti ada keriting-keriting crispy gitu seperti ini ya jika semua telurnya sudah terbaluri dengan tepung seperti ini itu bisa kita sisihkan terlebih dahulu atau bisa juga langsung digoreng di dalam minyak yang panas disini saya akan membaluri semua dulu baru nanti gorengnya terakhiran oh iya terus dukung saya ya dengan cara like, komen, share dan juga yang belum subscribe tolong di subscribe supaya saya bisa makin semangat untuk bikin konten yang bermanfaat buat kita semua makasih loh dukungannya kita lanjut lagi ya ini kita baluri semuanya sampai selesai lalu selanjutnya kita akan masuk ke tahan penggorengan oke kemudian kita siapkan sebuah wajan penggorengan lalu kita masukkan minyak secukupnya nah jika minyaknya sudah panas seperti ini kita bisa masukkan telur yang tadi sudah kita baluri dengan tepung ini kita goreng dengan menggunakan api yang sedang supaya nanti tidak mudah hangus dan juga adonannya bisa matang sampai ke dalam jangan lupa untuk dibalik ya supaya tidak hangus bagian bawahnya nah kalau sudah berwarna coklat keemasan seperti ini ini kita bisa angkat lalu kita tiriskan dan kemudian kita sisihkan terlebih dahulu ya nah selanjutnya kita akan membuat sambalnya disini saya akan membuat sambal bawang ya sudah saya siapkan sekitar 15 buah cabai rawit dan juga 1 siung ukuran kecil bawang putih lalu saya akan tambahkan sejumput garam dan kemudian ini akan kita ulak sampai halus nanti jumlah dari cabainya boleh ditambah atau dikurangi ya sesuai dengan selera jika sambalnya sudah halus seperti ini kita panaskan minyak sayur lalu kita siram minyaknya tadi ke atas sambalnya seperti ini ini jumlah cabainya boleh dikurangi atau ditambah ya sesuai dengan tingkat kepedesan yang teman-teman suka kemudian ini kita ambil telurnya tadi lalu kita geprek-geprekkan di atas sambalnya seperti ini lakukan sampai telurnya habis nah ini dia hasilnya telur geprek sambal bawangnya sudah bisa disantap tinggal tambah aja dengan nasi panas ataupun nasi hangat boleh disantap bareng keluarga maupun sendirian di kos gak masalah ini menu untuk akhir bulan ala resto yang super simple gampang banget bahan-bahannya boleh dicoba di rumah nah sekian dulu ya resep yang bisa saya share kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua jangan lupa untuk terus dukung saya dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati